1 dari 10 balita bertubuh kurus dan 3 dari 10 anak mengalami stunting atau bertubuh pendek Tahun 2022 menurut SSGI, angka stunting di Indonesia masih tinggi yaitu 21,6% Bahkan menurut laporan UNICEF, angka malnutrisi di Indonesia merupakan salah satu tertinggi di dunia Gisi Nusantara sebagai wadah dari para ahli gisi tidak hanya menyediakan layanan konsultasi saja Tapi juga peduli terhadap masyarakat dan mau memfasilitasi untuk mengatasi masalah gisi di seluruh Indonesia Dan pada kesempatan ini, Gisi Nusantara berkolaborasi dengan Perhutani disponsori oleh Flimti Untuk memfasilitasi program pencegahan stunting di Desa Pabuaran, Serang, Banten Kegiatan program stunting Perhutani ini kami buat dalam rangka melaksanakan program pemerintah Untuk menurunkan angka stunting di Indonesia Melalui kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perhutani Program stunting kali ini kami laksanakan di Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten Kegiatan ini adalah memberikan edukasi mengenai makanan padat visi kepada wanita usia hingga 40 tahun Yang tersebar di 8 posyandung Semoga dengan adanya kegiatan penjagaan stunting ini Diharapkan dapat meningkatkan kesehatan ibu dan anak sehingga kedepannya kualitas sumber daya manusia menjadi baik dan mencetak generasi yang lebih sehat dan cerdas Jadi penanganan stunting Perhutani perlu pendamping untuk agar program TJSL ini berjalan dengan lancar dan berhasil Jadi perhutani mengajak Gizi Nusantara salah satu perusahaan yang punya kompetisi dalam menanganan stunting Harapan saya dengan ibu-ibu muda ini yang calon menjadi ibu rumah tangga Mari kita bersama-sama untuk mengatasi ke depan permasalahan-permasalahan ini ke depan biar menjadi baik Saat ini kami berada di Desa Pabuaran, Serang, Banten Ini merupakan tempat intervensi untuk wanita usia subur Di mana usianya 15-40 tahun dan merupakan calon pengantin dan calon ibu hamil Tadi kami sudah melakukan pengukuran antropometri untuk mengukur status Gizi wanita usia subur sebagai sasaran kami Saat ini kami sedang melakukan wawancara questionnaire dan wawancara recall untuk mengetahui konsumsi mereka selama 24 jam terakhir Dalam kegiatan ini kami akan melakukan penyuluhan dan coaching di mana diantaranya kami akan melakukan demo masak Makanan bergizi seimbang kemudian kami akan memberikan bantuan tanaman toga dan makanan padat gizi Jadi ini tanaman toga yang kita berikan kepada sasaran intervensi Di sini ada daun pandan, terus ada sirih, serai, terus juga ada jahe dan di sana juga ada daun kelor seperti itu Jadi nasi itu dua per tiga ya, satu per tiganya kita isi lauk pauk Nah di sini ada lauk hewani dan boleh kita tambahkan tempe Dua per tiganya lagi kita isi sayur Satu per tiganya lagi adalah buah, boleh buah jeruk, boleh buah buah apa aja Dan kita harapannya bisa untuk melakukan percepatan untuk penyuluhan stunting di seluruh Indonesia Kami berharap program penjagaan stunting dengan terjut langsung ke masyarakat tidak hanya berakhir di Banten saja Tapi juga bisa menjangkau wilayah di seluruh Indonesia Sehingga angka permasalahan stunting yang masih tinggi ini bisa menurun bahkan 0% di seluruh wilayah Indonesia Terima kasih di Bersambungan Tuhan Untuk seluruh hari bersama kami Untuk seluruh pihak mari kita dukung bangsa kita ini untuk semakin sehat dengan status gisi yang semakin baik